Musik Masih di kawasan Museum Sejarah Jakarta, di sini ada museum lainnya yang menyimpan sejarah besar kota Jakarta. Museum Bahari. Museum ini lebih dikenal dengan nama Museum Maritim. Kenapa demikian? Karena dulunya museum ini menjadi tempat penyimpanan berbagai hasil bumi dan rempah-rempah oleh penduduk Belanda pada masanya. So viewers, yuk kita main ke Museum Bahari. Terima kasih telah menonton! Museum Bahari yang terletak di bagian utara kota Jakarta ini menyimpan aneka koleksi peninggalan seputar kebaharian, misalnya beberapa replika kapal serta perlengkapannya. Pada episode kali ini, Sherlock akan mengajak viewers ke Museum Bahari dan mencari tahu berbagai informasi lainnya. Sebelum itu, buat viewers yang ingin mengunjungi dan mungkin belum pernah datang ke Museum Bahari, viewers dapat menggunakan beberapa transportasi. Misalnya jika viewers berasal dari Bogor, Depok, dan Tanggerang, bisa menggunakan komuter lain menuju ke arah stasiun kota dan dilanjutkan dengan minibus Kopami Jaya P02. Sedangkan bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, dianjurkan ke arah kota, setelah itu menuju ke arah pelambuhan Sudah Kelapa. Jumlah Hari berdirinya karena adanya kecintaan Gubernur Alisa Dikin kepada bangunan-bangunan tua yang ada di Jakarta. Pada waktu itu, Gubernur Alisa Dikin melihat banyaknya gudang-gudang tua atau bangunan tua yang selayaknya dipungsikan sesuai dengan kekinian pada waktu itu. Gudang yang tadinya berfungsi sebagai kantor dan oleh Bang Alisa Dikin pada tahun 1977 dirancang membuat rencana induk untuk menjadikan gudang ini sebagai museum. Dan pada tahun 1977, tepatnya 7 Juli 1977, gudang ini diresmikan sebagai museum bahari. Di komplek museum bahari ini, kita menyebut ada dua lokasi. Pertama adalah lokasi menara bahari. Di lokasi pertama itu terdapat empat bangunan tua yang merupakan bekas fasilitas pelabuhan Sudah Kelapa. Di sana terdapat menara pandang, gudang, kantor tempat biaya cukai bertugas, dan tempat aktivitas administrasi pelabuhan. Kemudian, gudang kedua, komplek kedua adalah museum bahari-nya sendiri. Di komplek museum bahari ini terdapat tiga bangunan utama yang kita sebut dengan bangunan A, bangunan B, dan bangunan C. Pada bangunan A terdapat permustakaan, kantor pengelola, ruangan diorama sejarah kebaharian lokal, kebaharian internasional, dan tokoh-tokoh yang terkenal di kebaharian internasional. Kemudian juga di gedung A terdapat ruang pamer tempat menyimpan, meletakkan koleksi-koleksi kebaharian mulai dari sejarah angkatan laut, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jakarta, dan juga atribut-atribut lainnya. Kemudian kita kenal gedung B, merupakan tempat aktivitas sebagai cikal bakal kafe museum bahari, dan juga sebagai ruangan tempat rapat ataupun tempat aktivitas diskusi lainnya. Selanjutnya, gudang C atau bangunan C merupakan bangunan yang paling panjang, paling besar, paling luas. Di bangunan C inilah aktivitas pameran utama mulai dari perahu, nusantara, alat-alat komunikasi dalam pelayaran, alat-alat pertukangan, dan juga berbagai macam miniatur perahu yang merupakan koleksi museum bahari. Musung bahari ini sebenarnya terletak di perkampungan dan dekat pasar ikan, di mana aktivitas perdagangan sangat rame di lingkungan ini. Dan semenjak berdirinya museum bahari ini, aktivitas masyarakat, baik itu perdagangan maupun aktivitas lainnya, sejalan dengan fungsinya, berfungsinya museum bahari ini. Dan dua komplek museum bahari ini terbuka untuk umum sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Selanjutnya, untuk perawatan museum, kita pengelola museum bahari setiap tahun menganggarkan untuk perawatan museum ini supaya bisa lestari dan bisa layak dikunjungi. Pada tahun 2016 ini, kita merencanakan melakukan pemugaran kepada komplek A di sekitar Menara Bahari, di mana empat bangunan tersebut akan kita lakukan perawatan pemugaran secara keseluruhan. Dan pada tahun 2017, kita rencanakan, kita sudah mengusulkan anggaran untuk melakukan pemugaran kepada tiga gudang, tiga komplek, tiga gedung yang ada sebagai museum bahari ini. Museum bahari yang akan segera menghadapi proses pengembangan, tentunya harus kita dukung agar dapat semakin lebih baik lagi ke depannya. Setelah mengetahui beberapa program baru dari museum bahari, pasti viewers ingin tahu lebih jauh sejarah dari museum bahari dan apa saja fungsi dari masing-masing bangunan di masanya, bukan? Nah viewers, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kulik lebih jauh lagi mengenai musim bahari. Seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, kami akan mengajak viewers untuk cari tahu sejarah museum bahari. Gaya bangunan bahari yang kental nuansa bergaya Eropa ini, tampak banyak menggunakan jendela serta bagian berbentuk huruf ye terbalik itu. Nah viewers, bagaimana sejarahnya dan apa saja kegunaannya? Berikut penjelasannya. Museum bahari ini, bangunannya ini mulai dibangun itu tahun 1656 itu ketika gubernur jenderalnya, orang-orang VOC itu banyak keuntungan di perkebunan. Nah, lalu timbulah pemikiran ini perlu ada satu gudang untuk menyimpan rempah-rempah. Nah, tapi sebelumnya memang VOC itu dia membangun gudang-gudang di daerah sekitar ini, di kali besar ini ada disebut gudang sisi barat, West Beach Faknusen, terus ada gudang sisi timur. Nah, gudang sisi barat peninggalannya yang sampai hari ini adalah museum bahari. Nah, di sebelah sana itu ada gudang tekstil, lalu di samping agak keselatan ada galangan VOC. Tapi kalau gudang sisi timur, sebahagian sudah habis, yang tinggal ada gedung VOC yang sekarang dipasang oleh alat. Pada masa pemerintahan Belanda di Jakarta, VOC membangun gedung yang sekarang menjadi museum bahari dan dulunya digunakan sebagai gudang rempah-rempah. Hingga VOC membubarkan diri, pemerintahan Hindia Belanda di masa Van der Bosch di tahun 1830-an, bangunan tersebut tetap dijadikan sebagai gudang hasil tanam paksa berupa komoditi perkebunan. Namun ketika Jepang mengalahkan kekuasaan Belanda, Jepang pun tetap memanfaatkan bangunan sebagai gudang perbekalan perang Asia Timur. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dimanfaatkan oleh pelayanan PTT, yaitu postal, telegraf, dan juga telepon. Hingga pada akhirnya diresmikanlah menjadi museum bahari oleh Alisa Dikin pada tahun 1977. Setelah tahu sejarah penggunaan bangunan museum bahari dari masa ke masa, gaya yang diusung dari bangunan pada museum bahari ini apa ya? Ini musim bahari gaya bangunannya itu sering disebut, terutama oleh seorang guru besar di Gajah Mada, Pak Joko. Ini gaya bangunan indis, artinya bangunan orang Eropa yang ada di Indonesia. Jadi gaya indis karena suasana udara yang panas, sehingga dia harus banyak jendela dan ini posisinya sudah hampir 2 meter diuruk. Menjadi kelentangan tidak sebetulnya tinggi, 2 meter sudah diuruk. Nah ini gaya bangunan ini, terus ini bahannya juga terbuat dari kayu, kayu-kayu bahannya kayu jati. Nah kayu jati yang digunakan di sini, kayu jati yang berasal dari sekitar Batavia. Dulu di sini banyak sekali hutan jati. Contohnya misalnya sekarang hutan jatinya itu jati negara, jati asli, jati keramat, jati pul. Nah benar, dulu memang daerah hutan jati di sini. Nah jadi bangunan kayu jatinya ini, kalau dihitung dari ketika ditebang umur 250, digunakan hampir 300, sudah hampir 500 tahun. Itu bangunan yang ada di sini. Kalau lantainya ini kan sudah ada perubahan lah ya. Cuman kita yang tetap bertahan di sini struktur ya. Nah nanti kita lihat ada bangunan di atas ini ada besi-besi, itu ada besi yang kayak huruf G kebalik. Ini penampatan untuk mencegah gempa, untuk penahan gempa ini. Jadi ini besi-besi tuang semua. Ini didatangkan dari luar, dari Belgia. Ya, bangunan musium bahari ini ada tiga gedung ya. Ada gedung A, ini gedung A, di tengah gedung B, di belakangnya gedung C. Nah kalau dari awalnya memang jadiin gudang, ketika jaman PSE gudang sekaligus tempat tinggal pengurus PSE-nya. Nah, tapi kalau setelah musium, nah ini ya penggunaan sebagai ruang tata pamer. Kalau sekarang ini ada ruang tata pamer gedung A ini, dari bawah ke atas ruang tata pamer, di atas loteng nanti pengembangan mau jadi ruang tata pamer. Nah, di gedung B, di gedung B ini sekarang ada kafe museum. Nah, kafe, kafe. Terus satu lagi ada ruang audiovisual atau sering di aula, tempat rapat, dan masyarakat kalau dulu sering menggunakan ini. Mau kawinan, mau sunatan suka pakai tempat ini. Dahulu kala, sekarang kita batasi. Kalau di gedung C itu ada untuk dibawah untuk ruang pameran perahu asli dan replika. Terus di sudut sebelah selatannya ada di atasnya itu ruang penyimpanan koleksi. Dan sekarang di bagian bawahnya dijadiin kantor. Selain itu, Pak Isa akan menjelaskan pemanfaatan gedung bangunan lainnya. Ini dia. Ada rencana pihak Amerika mau menggunakan pameran 20 tahun. Untuk kapal, dia punya kapal perang namanya US Huston yang ditenggelamkan Jepang tahun 1942 di Selat Sunda. Itu mau dipamerin katanya, pamerin 20 tahun. Mereka sudah datang, sudah ukur-ukur. Tapi masih kita tunggu nih kapan dia mau datang lagi tuh. Dari Amerika, Inggris, dan Australia. Setiap museum pasti ada berbagai jenis koleksi yang ada sebagai peninggalan sejarah pada masanya. Apa aja ya koleksi yang ada di museum Bahari? Ya, di museum kami ini koleksinya itu berkaitan dengan kebaharian. Kalau jumlah koleksinya mencapai 1.200 koleksi. Nah, koleksi yang ada itu adalah koleksi perahu atau kapal yang real. Contoh ada Cadik Kusantara, ada Cadik Irian, Sandek Bahari, dan ada kapal Compreng. Nah, terus replika kapal-kapal. Nah, ada di ruang atas. Itu seluruhnya hampir 150. Nah, selain itu ada koleksi namanya alat bantu navigasi pelayaran. Seperti menara suar, ada keker, ada setir, terus itu kapal. Lalu ada lukisan tentang tokoh-tokoh kebaharian ada di atas ya. Di antaranya lukisan dari Malah Hayati, lukisan Patimura, lukisan Gajah Mada, lukisan Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, lukisan Patahila. Nah, koleksi lain kami dapat sumbangkan dari Direkturat Peninggalan Bawah Air itu koleksi namanya BMKT, Barang Muatan Kapal Tenggelam. Ini ada keramik-keramik yang kapal Cina Tenggelam seribu tahun yang lalu di Belitung. Nah, itu kita dikasih ada 200 koleksi, yang 100 sudah diperbaiki. Jadi, yang 100-nya lagi masih ada karang-karangnya, itu ada di, kalau mau dilihat boleh di belakang. Nah, jadi itu koleksi kami, terus ada lukisan-lukisan, foto-foto. Di antara foto-foto itu banyaknya rusak ketika di sini banjir dulu. Karena kebanjiran dan, ya maklumlah, ini kami posisi tanahnya itu kira-kira lebih tinggi permukaan laut. Nah, itu yang bunyi itu pembuangan air. Kalau nggak dibuang, kita tenggelam di sini ya. Nah, itu jadi di belakang koleksinya sekitar itu, hampir 1.200. Ya, kalau ada berapa-berapa meriam, terus ada jangkar itu, itu karena ini museum kebaharian, nah, ditanya di kapal-kapal itu, dulu kan banyak meriam-meriam. Meriam-meriam peninggalan di pulau ya, nah, itu dibawa kemari dipasang, nah, ini cocoklah buat itu. Tapi, ketika ini gedung ini, meriam ini, posisinya dulu ada di benteng, di atas kira-kira bentengnya, itu posisi meriam. Nah, terus jangkar itu juga, karena ini sentang kapal, maka dipasang kapal A itu ada dua, tapi bukan barang dari sini, barang dipindahan dari tempat lain, dipasang di sini. Musim bahari ini, dia masuk BCB, bangunan cagar budaya. Nah, bangunan cagar budaya itu ada kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kelas A, struktur tidak boleh dirubah. Struktur tidak boleh dirubah. Jadi, bangunan ini, strukturnya tidak boleh dirubah. Yang ada perubahannya itu materialnya. Materialnya berubah. Cuma, di sini untuk merubah itu perlu ada persetujuan atau rekomendasi dari tim sidang pemugaran. Nah, kalau rekomendasinya dulu, dinding-dinding ini tidak boleh dikasih paku. Jadi, musim bingung, kalau tidak bisa dipaku bagaimana ini. Nah, ya harus ada izin. Jadi, secara struktur tidak berubah tetap ya. Cuma, material berubah. Misalnya, jendela itu kayunya berubah. Dulu di sini juga penggantian kayu jati dengan kayu laut. Material boleh berubah seperti dipasangin keramik. Tapi, strukturnya tidak boleh. Perjuangan serta sisa-sisa meninggalan masa lampau memang selalu memiliki nilai besar. Apalagi bangunan yang masih kokoh tegak berdiri memiliki makna untuk diaplikasikan saat ini. Gimana viewers? Makin kenal dan juga menginspirasi bukan dengan sejarah museum bahari? Nah, tadi kita sudah tahu sejarah dan perkembangannya dari museum bahari yang juga lengkap menjelaskan bagaimana gaya bangunannya. Sekarang, mari kita intip kisah menarik dan inspiratif yang berhubungan dengan museum bahari. Siapa dia? Ya, Sukma Wijaya. Seseorang yang mencintai museum bahari dengan cara mengajak pengunjung menelusuri seluruh sudut dari museum bahari. Oke, tak perlu menunggu lagi. Ini dia ceritanya. Saya bertugas di museum ini sejak bulan Mei tahun 2001 dan saya dinaungi oleh HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Dan selama bertugas di sini, saya sudah sering mengantar pengunjung dari berbagai belahan dunia, terutama lebih banyak dari Belanda. Dan juga banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia dan juga dari Malaysia ataupun dari Jepang. Dan kebanyakan dari pengunjung yang ke museum bahari ini, mereka tertarik dengan bangunannya. Terutama pintu dan jendela-jendela yang ada di museum bahari ini karena menggambarkan antiknya bangunan zaman dulu. Dan di Jakarta, bangunan yang seperti ini hanya ada di museum bahari atau beberapa gedung tua di sekitar museum bahari. Selama di sini, saya sudah memberikan berbagai macam pengetahuan atau segala sesuatu yang berada di museum bahari. Dan juga saya sudah menerima penghargaan dari museum yang berupa saya sering mendapatkan pelatihan dan juga materi-materi sejarah yang ada di museum bahari ini. Dan pengunjung di museum bahari ini akan mendapatkan informasi tentang museum bahari dan mengetahui sejarah VOC yang ada di Indonesia. Dan itu bisa menjadikan inspirasi untuk pengunjung itu menata hidup atau merencanakan pekerjaan yang akan datang berdasarkan informasi sejarah yang ada di museum bahari ini. Pengunjung yang ke museum bahari ini memang bermacam-macam karakter ya dan bermacam-macam juga ketertarikannya. Dan kebanyakan itu turis-turis dari Belanda tertarik dengan bangunan yang ada di museum bahari ini. Beda lagi dengan pengunjung yang datang dari Asia mereka lebih suka ke koleksi-koleksi perahu yang ada di dalam museum bahari ini. Ya, begitulah viewers yang dapat kita informasikan dari sejarah untuk masa depan. Ada berbagai cara untuk memanfaatkannya. Bagi sebagian orang melakukannya dengan datang untuk menikmati segi bangunannya serta apa saja koleksi peninggalannya. Sedangkan ada juga cara lain untuk menikmatinya dengan memboyong kelompok penyuka sejarah untuk menelusuri sudut-sudut museum. Baiklah viewers, menarik dan inspiratif bukan? So viewers, jangan ragu lagi untuk berkunjung dan mengenal lebih jelas tempat-tempat bersejarah salah satunya ke museum bahari. Oke viewers, sampai jumpa di episode Sherlock selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.